sempat heboh beredar informasi di media sosial adanya emak-emak yang ditangkap memberikan duit di Moro Jambi agar pemilik mencoblo salah satu paslon gubernur pada pemungutan suara ulang terkait perebaknya kabar tersebut sentra pendekakan hukum terpadu atau Gakumdu tingkat Provinsi Jambi mulai melakukan penelusuran pengusutan pekaru tersebut menjadi inisiatif Gakumdu karena beritanya beredar di sejumlah media online di media adanya terkait dengan manipolitik ya kami harus gerak cepat juga dengan Gakumdu ya jadi tim saya dengan Gakumdu di Provinsi kemarin saya sudah arahkan untuk telusuri kemudian juga sudah kerjasama dengan Gakumdu di Moro Jambi untuk telusuri itu nah semua yang ada di situ kita sudah telusuri jadi apa yang diberitakan tersebut belum kita pastikan kebenarannya karena yang disebutkan di Songye Bahar tiga orang itu sudah kita telusuri keterangannya kita masuk juga saudara N kita masuk juga dengan saudari R yang tadi sudah ditelusuri oleh Gakumdu di Moro Jambi jadi sementara kesimpulannya besok akan dirapakan disimbulkan ini ada sesuai dengan berita Pak Kapolda kemarin segera kita telusuri ke informasi tersebut nah jadi informasinya tidak dilaporkan di Gakumdu sejauh kok Gakumdu Dewi belum dapat nyimpulkan apakah informasi manipulasi tersebut benar atau hanya kabar bohong informasi yang beredar di media sosial menyebutkan adanya upaya pemberian duit agar pemilih yang mengikuti PSU di 88 TPS dapat memilih salah seko kandidat Loli Molana, Jambi TV